Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Dita Rahmawati NIME 2019 2157 disini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai modal dasar ekonomi kreatif dalam perkembangan ekonomi kreatif tentunya sangat bergantung pada berbagai faktor dan komponen salah satunya yaitu faktor modal berdasarkan hasil survei dan penelitian terhadap usaha kecil maupun usaha menengah diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya usaha kecil maupun usaha menengah mengalami kekurangan modal yang mana faktor modal merupakan kebutuhan dasar untuk dapat mengembangkan sebuah usaha terjadinya kekurangan modal material maupun intelektual dapat menyebabkan pengusaha kecil maupun pengusaha menengah mengalami ketergantungan terhadap berbagai aspek seperti bahan baku bahan penolong teknologi desain dan pemasaran biasanya modal yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku dan teknologi hanya dimiliki oleh pengusaha besar yang memiliki akses modal penguasaan pasar dan memiliki teknologi pengusaha besar sebagai pemilik modal terbesar menguasai informasi pasar sehingga membuat pengusaha kecil maupun pengusaha menengah ketergantungan terhadap pemilik modal terbesar dengan pola usaha yang seperti ini tentunya dapat menjadikan pengusaha kecil maupun pengusaha besar tidak dapat mengembangkan usahanya dan dapat menjadikan sebagai pekerja dengan sistem kerja maklon untuk dapat mengembangkan usahanya tentunya tidak hanya dibutuhkan modal finansial saja tetapi juga modal intelektual seperti yang dikemukakan oleh material tetapi merupakan modal intelektual modal budaya sosial dan struktural disini dapat diartikan bahwa modal kreatif ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan modal material saja tetapi juga modal intelektual berupa kekayaan intelektual seperti desain produk merk dagang hak cipta hak patent dan royalty oleh sebab itu home affairs burau mengemukakan agar kreativitas dapat menghasilkan dan memberi dampak positif pada output maupun outcome maka diperlukan 4 modal yang pertama yaitu modal insani modal insani merupakan bentuk modal intelektual berupa kecakapan pengetahuan keterampilan dan motivasi untuk meningkatkan modal insani dibutuhkan pengalaman dalam bidang pendidikan pelatihan serta memperbanyak melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan yang kedua yaitu modal sosial modal sosial yaitu modal kepercayaan dan kejujuran serta etika dalam menjalankan sebuah usaha dalam usaha yang dapat dikatakan maju apabila memiliki nilai kejujuran nilai etika dan nilai budaya yang tinggi dan untuk membentuk modal sosial maka diperlukan sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai sosial di dalam kurikulum pembelajarannya yang ketiga yaitu modal budaya setiap negara tentunya memiliki kebudayaan secara turun temurun modal budaya adalah modal dasar yang telah dimiliki oleh tiap industri baik industri kecil maupun industri besar yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia keanekaan agaman seperti etnis suku adat nilai-nilai warisan budaya maupun bahasa merupakan modal dasar ekonomi kreatif semua modal budaya dan kebinekaan perlu diolah secara kreatif agar dapat menciptakan kekayaan baru seperti kesempatan kerja peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang tentunya ini akan berdampak pada peningkatan nilai ekonomi dan yang terakhir yaitu modal struktur kelembagaan modal struktur dan kelembagaan merupakan modal yang sangat diperlukan oleh industri kreatif yang berasal dari pemerintah ini modal ini berupa kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri kreatif dan untuk dapat menciptakan modal struktural maka diperlukan adanya modal kelembagaan yang dapat melindungi membina mengarahkan mengakomodasi serta menciptakan iklim ekonomi kreatif sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati